Kembali bersama kami saudara, Timnas Amin menyebut ada dugaan kecurangan sistematis dan terstruktur dalam Pilpres kali ini. Timnas Amin bahkan melempar tudingan ada algoritma sistem di KPU untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Dalam keterangan pers Kamis lalu, anggota Dewan Pakar Timnas Amin Bambang Wijayanto bilang Timnas Amin menyimpulkan ada kecurangan masif, sistematis dan terstruktur dalam Pilpres 2024. Sehari kemudian, Bambang mengungkap hasil temuan Tim Digital Forensic Timnas yang menemukan dugaan adanya algoritma di server KPU untuk memenangkan paslon tertentu. Kami hampir sampai pada kesimpulan bahwa masif, sistematis dan terstruktur itu benar-benar terjadi. Dengan kualitas kadar pelanggarannya yang jauh lebih dahsyat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Tapi dugaan yang kami lakukan bersama Tim Forensic, ada logaritma sistem yang sudah disetting untuk pemenangan paslon tertentu. Jadi gitu, Dik. Jadi kalau ada revisi di satu TPS, dia akan mengubah TPS yang lain. Ini bukan sekedar angka yang dicatat, tapi sistem itu yang membangun settingnya. Di lain pihak, TPN Ganjar Mahfud membuka peluang aliansi dengan Timnas Amin untuk mengusut dugaan kecurangan di Pilpres. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulia Lubis, menyebut kedua kubu paslon punya kesamaan kepentingan karena dirugikan dalam proses pemilu. Kedua paslon ini tentu sama-sama ingin menegakkan integritas pemilu. Sama-sama ingin menegakkan pemilihan umum yang jujur dan adil. Sama-sama paslon yang merasa dirugikan dalam proses pemilu ini. Apakah akan melakukan semacam aliansi atau kolaborasi? Menurut saya sih, kita tentu membuka diri untuk melakukan koordinasi karena kita punya komitmen yang sama, tujuan yang sama. Tapi tentu kita belum bisa memutuskan apa-apa dalam tahap ini. Tapi percayalah bahwa semua itu terbuka untuk dilakukan. Merespons hal itu, calon wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mempersilahkan siapa saja yang menemukan kecurangan kubunya di pemilu untuk melapor. Gibran mengaku tak masalah jika ada tudingan kecurangan, asal bisa dibuktikan. Silahkan dilaporkan jika ada kecurangan atau hal-hal yang sekiranya merasakan, kan sudah ada jalurnya sendiri. Munggu. Ini setelah akhir yuk, yuk. Kubu Timnas Amin dan TPN Ganjar Mahfud membuka kemungkinan bergabung mengusut dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Timnas Amin mengklaim menemukan dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan paslon tertentu. Kami diskusikan bersama dengan para narasumber, bergabung saat ini Ketua Tim Hukum Nasional atau THN Timnas Amin Ari Yusuf Amir, lalu Juru Bicara TKN Prabowo Gibran Juri Ardian Toro, dan Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Muhtar. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Ari, apakah semata karena ada dugaan algoritma di server KPU yang membuat Timnas beralasan ini tampaknya ada kecurangan yang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, atau ada alasan lain? Iya, tentunya data-data yang setelah kami kumpulkan jauh lebih lengkap. Fakta-fakta kecurangan yang ada di lapangan sudah kami dapat kumpulkan, dan memang bisa terlihat bahwa itu betul-betul masif. Contoh? Misalnya, Candi disampaikan tentang bagaimana penglembungan suara melalui IT. Itu sudah kami siapkan, tim IT forensiknya sudah bekerja, ada saatnya nanti di dalam persidangan akan kami ungkap. Lalu yang kedua, tentang bagaimana terjadinya penggalangan oleh kepala desa. Ini ada beberapa tempat, kepala-kepala desanya sudah kami temuin, dan masyarakat di sana sudah bersaksi bahwa terjadi penggalangan seperti itu. Betul tempatnya banyak sekali. Salah satunya mungkin yang sudah beredar, kita sama-sama ketahui di Sampang Madura. Bagaimana satu desa, tidak ada pemilihan, tapi tiba-tiba surat-suaranya sudah tercoblos semuanya. Nah, lalu ada juga kepala desa tadi mengkondisikan KPPS. Sehingga dengan cara mandi politik, dengan cara pengarahan, dan macam-macam modus sudah kami dapatkan. Sejauh ini total ada berapa laporan kalau gitu, Mas? Kami sudah menerima ratusan ribu laporan dari seluruh Indonesia. Kebetulan kami memiliki kawan-kawan tim hukum nasional yang ada di daerah-daerah, memberikan masukan, dari masyarakat juga begitu banyak, begitu antusiasnya memberikan laporan dan masukan. Kami mencoba untuk mengklasifikasi dan memperifikasi laporan-laporan tersebut. Sehingga kami bisa mengkelompokkan mana-mana laporan di bidang mandi politik, di bidang pengelombuhan suara, di bidang penggerakan kepala desa, dan macam-macam yang lain. Dan itu ada buktinya? Semuanya kami sudah dapatkan buktinya. Oke. Mas Juri, dengan alasan-alasan tadi, menurut Anda dugaan itu cukup kuat? Iya. Makasih, Mas. Jadi soal dugaan kecurangan, pertama yang harus kita lakukan atau prinsipnya adalah mari kita cek satu persatu setiap dugaan kecurangan itu terjadi. Dan kita akan uji apakah dugaan kecurangan itu sesuatu yang faktual atau hanya semacam dugaan yang tanpa bukti atau fakta yang kuat. Atau dugaan-dugaan itu sesuatu yang sudah disetting kebenarannya. Saya mau ambil contoh misalnya, di Tegal yang rame sekali seorang ibu-ibu yang menunjukkan suara-suara 02 tercoblos. Nah, itu di sana juga sebetulnya adalah tidak seperti itu faktanya. Terus misalnya dugaan kecurangan terkait dengan IT. Sekipun ini juga harus KPU lah yang harus menjawab ya. Itu juga tidak hanya terkait dengan atau yang menjadi korban misalnya kalau disebut pengurangan atau penggelembungan. Bukan hanya 01, 03, tapi 02. Dan bukan hanya soal pilpres. Pilek juga kelihatan angka di dalam si rekapnya KPU berantakan di mana-mana. Nah, jadi ini sesuatu yang umum terjadi di dalam sistem yang dimiliki oleh KPU tapi kemudian digeneralisir menjadi fakta yang diarahkan, dilakukan oleh pasangan calon atau oleh peserta pemilihan lain. Dan fakta-fakta yang lain, saya kira kita harus cek ya satu persatu supaya kita tidak lantas menanggung kesimpulan bahwa ini terjadi masih di mana-mana. Tapi singkatnya TKN melihat hal yang sama juga terjadi atau tidak? Seperti pandangan dari Timnas? Ya, sama. Kami juga menerima banyak sekali pengaduan. Kami juga punya banyak sekali fakta data yang dalam konteks dugaan pelanggaran kami dirugikan. Itu juga banyak. Jadi bukan hanya 01 dan 03. Membuktikan terstruktur sistematis dan masif ini, Mas Uceng, sulit atau tidak? Sebenarnya ya, secara teoretiknya harusnya tidak terlalu sulit. Sebenarnya secara teoretiknya lagi-lagi tidak terlalu sulit. Karena dia menganut tiga unsur sebenarnya terstruktur dalam artian melibatkan struktur negara dalam banyak hal sebenarnya mungkin bisa mudah untuk terlihat. karena sistematis itu kemudian dilakukan secara menyeluruh, secara berjenjang, secara kuat dan masif itu dengan magnitude yang besar. Kalau Mas Ari tadi bilang sampai ratusan ribu, saya kira itu unsur masifnya sudah pasti mudah terpenuhi. Karena TPS saja kan cuma 800 ribu. Jadi kalau sampai ratusan ribu itu kan masifnya. Nah melibatkan struktur negara, ini pasti perdebatannya agak panjang nih. Yang ketiga kalau masifnya, kalau sistematisnya, bagaimana itu diperintahkan, lalu kemudian bagaimana itu berjalan, secara meluas dan lain sebagainya itu tentu, hal-hal yang juga harus dibuktikan. Tapi saya mau pesannya sederhana begini. Apakah logika teoretik itu sama dengan logika Mahkamah Konstitusi selama ini ketika menyidangkan itu? Nah itu menarik untuk kita lihat. Karena kesan saya kalau saya lihat dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Pilpres ya. Kalau Pilkada tentu ada varian-varian tergantung pada tahun berapa. Tapi kalau kita lihat Pilpres, rata-rata logika Mahkamah Konstitusi itu dalam tanda kutip agak malas sebenarnya. Karena kemudian menempatkan pembuktian itu dengan syarat-syarat yang banyak. Misalnya harus ada juga laporan kepada bawah studen KPU, lalu kemudian harus ada bukti yang kuat, lalu kemudian bukti yang kuat itu disertai dengan jumlah yang bisa mengubah hasil. Nah ini yang menjadi berbahaya menurut saya ketika Mahkamah Konstitusi mengikatkan dirinya pada formalitas. Tapi pada saat yang lama, pada saat yang sama, demokrasi terganggu secara substantif. Sehingga sesungguhnya hanya jalur MK saja yang bisa ditempuh atau sebetulnya untuk dugaan-dugaan semacam ini bisa ditempuh lewat bawah selu dulu atau di KPP? Nah itu yang nanti menjadi perdebatan-perdebatan gitu. Misalnya dalam beberapa kasus, MK menanyakan apakah kasus ini sudah dilaporkan bawah selu atau tidak. Jalurnya sudah di bawah selu, yang gitu-gitu tuh. Jadi seakan-akan MK terlibat pada formalismenya tanpa menyadari bahwa apakah bawah selu sendiri punya penyakit soal independensi atau tidak, apakah para penegak hukum lainnya punya penyakit soal independensi atau tidak. Kan yang berbahaya di titik itu. Nah yang kedua adalah saya mau bilang bahwa ketika Mahkamah Konstitusi menyidangkannya secara formalistik, ini menjadi akan berbahaya. Karena kalau formalistik biasanya alat ukurnya itu betul-betul adalah angka. Misalnya dalam banyak hal selalu Mahkamah Konstitusi bertanya apakah kecurangan itu signifikan untuk mengubah hasil. Nah yang gitu-gitu tuh. Padahal tanpa kita lihat bahwa sebenarnya ada kecurangan yang memang barangkali kalau mau dibuktikan tidak bisa mengubah hasil, tetapi sangat mungkin kecurangan terjadi bahkan jauh sebelum proses pemilihan. Saya ingin mengatakan kalau kita bicara kecurangan kan kita bisa bicarakan pra-pencoblosan dan pasca-pencoblosan. Kalau pra-pencoblosan ini kan parameternya untuk mengetahui apakah itu berpengaruh pada hasil susah sekali. Misalnya keterlibatan aparat. Misalnya keterlibatan aparat bagaimana mengkonversinya bahwa ini kemudian sejumlah hasil bla-bla dan lain sebagainya. Nah itu yang saya kira yang tantangan buat siapapun yang belum membuktikan karena Mas Juri tadi juga bicara bahwa 02 juga punya kecurangan. Ditahan dulu di situ Mas Uceng. Tapi berarti poin... Oke, tahan dulu di situ Mas Uceng. Sorry. Kita harus judah sebentar karena nanti kita kalah juga lagi. Termasuk nanti saya akan lempar ke Mas Ari. Maka kemudian keinginan dari tim Nas Amin ini kalau ada dugaan yang TSM itu tadi apakah meminta untuk pemilu ulang atau ada permintaan lain? Kita akan jawab nanti. Usai judah berikut. Sudah ada dugaan kecurangan TSM seperti ini Mas Ari. Keinginan tim Nas apakah pemilu minta diulang atau bagaimana? Iya. Jadi semangat kami adalah sesuai dengan visi kami. Semangat perubahan. Memperbaiki negara ini. Dimulai dari mana? Dimulai dari proses pemilu ini. Proses demokratisasi yang dilaksanakan melalui pemilu. Kalau pemilu ini curang, lalu kami diamkan saja semua bentuk-bentuk kecurangannya. Kami tidak menunjukkan niat baik kami untuk melaksanakan perubahan itu. Nah, persoalannya ketika kami mengumpulkan fakta-fakta kecurangan, lalu kami menyiapkan laporan ke bawah seluruh tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Huceng, lalu sampai nanti ke MK, mengenai hasilnya kami serahkan kepada MK. Karena itu adalah amanat konstitusi. Apakah mau didisqualifikasi, ataukah mau pemilu ulang, atau bagaimana? Silahkan ke hakim-hakim MK yang memutuskan. Tapi paling tidak, kami menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat, bahwa tim Nas Amin mempunyai semangat itu tidak luntur. Semangat itu kami perjuangkan, dan kami sampaikan ke publik. Seperti itu. Oke, kalau dari TKN melihatnya gimana? Kalau TKN merasa juga ada dugaan kecurangan di sini, keinginan juga pemilu ulang, atau gimana? Iya, jadi begini. Semua sama ya, bahwa pemilu yang berintegritas itu kepentingan kita semua. Kita ingin mengelola negara termasuk di dalam kontestasi ini juga secara benar ya, berintegritas. Tapi juga kita harus ingat bahwa di dalam penyelenggaran pemilu itu juga ada aturan permainan ya. Ada rule of game. Jadi, mari kita proporsional untuk menjadikan rule of game ini sebagai basis dari tindakan kita di dalam menyikapi pemilu. Misalnya, setumpuk atau bertumpuk-tumpuk dugaan pelanggaran itu yang dimiliki oleh Pak Slon, ya mari kita selesaikan melalui mekanisme penyelesaian pelanggaran, dugaan pelanggaran. Jangan sampai dugaan pelanggaran yang ratusan ribu itu, kemudian seolah-olah itu menjadi angka yang faktual, angka yang benar, dugaannya sebanyak itu, sehingga kemudian publik punya persepsi bahwa terjadi kecurangan yang masif. Atau memang sengaja dibuat narasi kecurangan yang TSM. Padahal secara proporsional, secara aturan, kita harus fair, mari kita selesaikan satu persatu dugaan-dugaan itu. Apakah betul dugaan-dugaan itu sebagai sesuatu yang benar atau tidak. Atau hanya dugaan semata. Atau hanya penciptaan dugaan pelanggaran semata. Nah kalau kita nggak sampai ke situ dalam pembuktian satu persatu, maka yang ada adalah ya terus-terusan kita memproduksi narasi yang berbasis pada dugaan-dugaan itu. Baik, oke. Saat kemudian itu dibuktikan dalam proses berikutnya, Mas Uceng, dan itu permohonan dugaan TSM ini terbukti begitu, apakah kemudian seketika mengubah hasil pemilu? Dalam kasus pilkada kan kita bisa menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi pernah melakukannya dengan variasi-variasi tertentu. Mendisqualifikasi calon sangat mungkin, kalau memang keterlibatannya besar, kemudian mengulang di berbagai tempat juga menjadi sangat mungkin. Kalau kemudian memang ada signifikansi diulang di beberapa tempat. Nah apakah bisa mengubah hasil? Ini kan sekarang kalau kita berhitung, hasil yang bisa berubah itu bukan hanya sekedar soalan jauhnya jumlah, misalnya ya kalau dari quick count ya, Amin 25 misalnya, dan kemudian 57 atau 58. Ya di kisaran itu. Bukan sekedar itu, tetapi kita bisa lihat. Ini bisa mengubah juga manakala bisa dibuktikan suara 02 misalnya, itu bisa diturunkan misalnya 8% saja, sehingga kemudian menjadi 49,99%. Itu juga bisa mengubah hasil. Kenapa? Karena dengan seketian tidak satu putaran, tapi kemudian harus masuk ke putaran kedua. Jadi saya kira kita tidak bisa membayangkan bahwa kebisingan itu atau kemudian kecurangan itu harus dibuktikan betul-betul sampai ratusan ribu dulu. Untuk mengubah hasil, tidak. Karena mengubah hasil ini ada dua. Mengubah hasil untuk soal misalnya mengubah peringkat atau mengubah diskualifikasi calon ataukah yang kedua bisa jadi mengurangi sehingga tidak memenuhi putaran pertama. Itu juga sangat mungkin. Artinya sepanjang kalau memang data-data tadi benar yang disampaikan, saya kira masih terbuka kemungkinan untuk itu. Tapi laki-laki tadi saya sudah bilang, harus diingat, MK sendiri logikanya setingkali terlalu formalistik. Saya beri giliran ke Mas Ari. Kalau begitu dengan gap untuk quick count-nya saja sudah sebesar itu dan hasil perhitungan saat ini di KPU juga gap-nya masih terbilang luas. Ini yakin kalau gugatannya akan dipenuhi nanti? Kita tidak bicara angka-angka, Mas. Kami juga punya penghitungan internal. Real contact kami miliki juga kami masih berjalan. Jadi kita tidak fokus kepada angka-angka. Ini seperti yang saya katakan tadi, kami fokus kepada pengumpulan bukti-bukti dan fakta-fakta kecurangan. Sehingga betul-betul kami menunjukkan bahwa bagaimana kita berdemokrasi, bagaimana kita menjaga integritas pemilu ini. Itu poinnya buat kami. Oke, Mas. Juri melihat ini ada kemungkinan-kemungkinan tertentu? Berbagai kemungkinan bisa terjadi. Tetapi kami punya keyakinan bahwa apa namanya, dengan data yang kami miliki, dengan proses yang berjalan terjadi ini, maka sebetulnya tidak ada masalah. Berarti dalam pengertian, apa yang dituduhkan sekian ratus ribu itu, pada akhirnya sebetulnya nanti akan terklarifikasi. Oke. Yang tidak akan mengubah proses ini, hasil ini. Oke. Terima kasih banyak untuk diskusi kali ini. Mas Ari, Mas Juri, dan Mas Uceng. Sudah dibagikan bersama kami di Kompas petang kali ini. Selamat sore semuanya. Sama-sama, selamat sore.